Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, masalah perang dagang antara Amerika dan China masih belum selesai Hal ini berimbas ke bisnis teknologi Seperti smartphone dan aplikasi Mulai dari pemblokiran banyak aplikasi buatan China Seperti TikTok contohnya Dan berimbas juga ke game-game mobile Seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile Tentunya semua itu terkait dengan keamanan data pengguna Administrasi Trump, Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat Sedang menyelidiki perusahaan yang berhubungan dengan Tencent Perusahaan teknologi digital terbesar asal China Seperti kita tahu, Tencent memiliki banyak saham dari banyak perusahaan game terkemuka di Amerika Serikat Salah duanya adalah Riot Games dan Epic Games Diketahui Tencent memiliki 100% saham dari Riot Games Sedangkan untuk Epic Games, Tencent memiliki saham sebesar 40% Sebenarnya masih banyak perusahaan game Amerika Serikat lainnya yang dimiliki oleh Tencent Seperti Ubisoft dan Activision Blizzard Namun Tencent hanya memiliki sahamnya sebesar 5% Tidak sebanyak Riot dan Epic Mungkin karena itulah Blizzard dan Ubisoft belum diperiksa Epic dan Riot dicurigai dan harus menjelaskan tentang prosedur yang dimiliki oleh perusahaan Dalam menangani data pribadi orang Amerika Khusus untuk Epic, sudah jatuh tertimpa tangga Saat ini Epic Games juga memiliki masalah dengan Apple Masalah belum selesai, sudah datang lagi masalah lain karena Tencent Seperti yang gue bilang di video sebelumnya Akibat perang dagang, pemerintah Amerika memang berniat untuk mempersulit perusahaan Amerika Yang bekerjasama dengan China Sekarang bukan hanya kerjasama Hanya dimiliki sahamnya oleh perusahaan China sekalipun akan diperiksa oleh pemerintah Amerika Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap perkembangan game mobile ke depannya Seperti kita tahu, perusahaan China seperti Tencent, NetEase, dan lain-lain Memang spesialisasinya adalah membawa game buatan Amerika Serikat, Jepang, Korea Yang terkenal di PC dan konsol Kemudian dibuat versi mobilenya Nih, gue kasih contoh ya COD Mobile, Diablo Mobile, Thorlight Mobile, Devil May Cry Mobile, PUBG Mobile Dan masih banyak lagi Sekarang dengan adanya kasus ini sudah bisa dipastikan perusahaan Amerika Serikat Akan enggan bekerjasama dengan China Karena tidak mau dipersulit oleh pemerintah Perusahaan Jepang dan Korea mungkin akan mikir-mikir lagi Karena bakal kehilangan pangsa pasar Terutama untuk region Amerika Serikat dan India Yang saat ini sedang gencar-gencarnya memblokir aplikasi China Seperti kita tahu, India adalah salah satu pangsa pasar terbesar Untuk game mobile, bahkan melebihi Indonesia Bang, bagaimana dengan game League of Legends Wild Rift Dari Riot Games apakah bakal kena blokir juga Nah sebenarnya dalam game ini Tencent sama sekali tidak ada ikut campur dalam pengembangan dan pemasaran Riot itu membuat dan memasarkan sendiri atas nama Riot Games Jadi walaupun Tencent memiliki saham Riot 100% Bukan berarti Tencent yang mengatur semuanya Tetap saja Riot Games adalah perusahaan yang berdiri sendiri Tencent hanya berinvestasi ke perusahaan Riot Games Jadi seharusnya setelah diperiksa data-datanya dan tidak ada masalah League of Legends Wild Rift tidak akan terkena pemblokiran seperti PUBG Mobile Yang memang dikembangkan oleh anak perusahaan Tencent Yang mudah-mudahan pemeriksaan berjalan lancar Hanya saja ke depannya gak ada yang tahu gimana Perusahaan China seperti Tencent mungkin mikir berkali-kali Berinvestasi di perusahaan game buatan Amerika Serikat Kalau situasinya seperti ini Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen di kolom komentar Like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax